Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo apa kabar para pecinta sinetron dimanapun anda berada Selamat berjumpa kembali bersama channel Peran TV Yang mana disini akan selalu menemani anda Dan tentunya akan selalu memberikan cerita sinopsis sinetron cinta setelah cinta Yang tentunya semakin hari semakin menegangkan Baiklah kita langsung saja ke pembahasannya dengan cerita ini Oke guys dengan kesempatan ini saya akan menceritakan Yang mana disini sosok tentunya gadis ya guys Yang ia mempunyai kesempatan disinilah ia akan merencanakan sesuatu Apalagi disini sosok setarla yang nampaknya sangat histeris Dan ia teringat tentang kejadiannya sehingga ia trauma ya guys Dan pada saat itulah dimana sosok Gladys pun mencoba untuk mendekati sosok setarla Bahkan disini sempat ia memberikan tentunya air teh tersebut yang telah diberikan tentunya Obat tidur sehingga disini dimana gadis Yang mana disini ia akan merencanakan sesuatu terhadap setarla Dan pada saat itu nampaknya setarla pun mencoba untuk meminum teh tersebut Hingga kali ini membuat sosok Gladys nampaknya sangat senang Karena rencananya kini berjalan dengan mulus ya guys Lalu pada saat itu ya guys Dimana sosok setarla nampaknya ia mempunyai perasaan yang tidak enak tentunya ya guys Meskipun demikian Namun disini karena dengan kesedihannya atau traumanya Sehingga membuat dirinya sangat lesu dan lemas ya guys Apalagi disini ditambah lagi dengan teh tersebut Yang tentunya dicekoki oleh obat tidur oleh sosok gadis tersebut ya guys Bahkan sempat disini setarla pun kali ini Seperti orang pingsan dan ia pun terlemas dan tidak bisa berbuat apa-apa Pada saat itulah nampaknya sosok Gladys pun yang mana disini Ia mengambil sesuatu tentunya Yang mana disini ia pun meminta tanda tangan terhadap setarla ya guys Meskipun disini setarla bisa mendengarkan Namun ia tidak bisa berbuat apa-apa Karena disini tubuhnya sangat lemas Sehingga disini ia mengikuti apa tentunya yang diinginkan oleh Gladys tersebut Sehingga disini pada saat itu guys Sosok Gladys pun yang mana disini Ia pun mencoba untuk mengambil tangan setarla Untuk menandatangani surat tentunya kuasa tersebut Yang mana kita ketahui bahwa surat tersebut Sepertinya pengalihan aset-aset perusahaan Yang mana disini diberikan oleh Arya terhadap setarla Namun disini sepertinya sosok Gladys Akan menguasai surat-surat tersebut Yang mana sepertinya ia akan membaliknamakan kepada dirinya tentunya ya guys Bahkan disini sangat berhasil dan mulus pekerjaan sosok Gladys tersebut ya guys Yang mana disini Gladys pun berhasil menandatangani Tentunya dibantu oleh setarla Yang mana kali ini ia sangat bahagia Bahkan disini bukan hanya itu guys Dia pun mencoba untuk menggondol semua harta Yang tentunya kita ketahui ada di berkas-berkas tersebut ya guys Yang mana disini diberangkas tersebut Yang mana setelah direncanakan oleh sosok Gladys Yang mana disini ia akan mengambil semuanya guys Bahkan ia menyiapkan tas untuk menggondol harta tersebut Yang mana disana ada emas dan uang dan sebagainya Sehingga pada saat itu pun dimana sosok setarla pun dikembalikan ke tempat tidurnya kembali Namun disinilah dia dengan memudahkannya rencananya Sehingga ia leluasa mengambil keseluruhan harta Tentunya sosok setarla yang mana disini akan dibawa pergi oleh gadis tersebut Sehingga disini guys Nampaknya kebusukan-kebusukan gadis yang seperti orang baik-baik Yang ia tentunya hidup di keluarga setarla Sehingga disini ia membuat tentunya kebusukan ya guys Yang mana disini ia ingin mewarisi hartanya tersebut dengan cara picik dan licik tentunya ya guys Bahkan bahasanya seperti orang menggarong saja ya guys Yang mana disini ia pun mengambil keseluruhannya Sepertinya tak tersisa di lemari atau barkas tersebut tentunya guys Dan pada saat itulah nampaknya dimana sosok gadis yang sangat bahagia Karena disini ia telah memiliki keseluruhannya Dan sepertinya cita-citanya ingin menjadi orang kaya guys Ya dimana setarla pada saat itu pun Sepertinya ia pun menyadari sebenarnya guys Namun ia tidak berdaya karena ia bisa mendengar Hanya saja ia tidak bisa melakukan apapun itu Karena disini ia tidak berdaya tentunya Baiklah sebelum saya lanjutkan cerita ini Saya sarankan tonton terus sampai selesai Dan jangan lupa tekan tombol like subscribe-nya dan lonceng notifikasinya Agar tak terjadi kesalahpahaman di antara kita tentunya ya guys Baiklah kita lanjutkan kembali ceritanya Lalu pada saat ini ya guys Yang mana sosok gadis pun yang mana ia pun sempat pergi pada saat itu Namun ia pun menyembunyikan terlebih dahulu tasnya tersebut yang berisikan Uang dan emas tersebut Dan ia pun tentunya ingin menyempurnakan kembali surat-surat tersebut Sehingga ia pun berganti pakaian yang mana disini Sosok gadis yang semulanya memang orang yang tentunya wanita bukan baik-baik ya guys Sehingga pada saat itu pun ia pergi meninggalkan rumah setarla Dan menuju ke suatu tempat Nah disanalah sosok gadis tersebut pun Merencanakan kembali atau mencempurnakan kembali surat-surat tersebut Sehingga pada saat itu pun ia pun mencoba untuk bekerja Mengalihkan tentunya yang diinginkannya Sehingga kali ini ia pun sempat berhasil dan menjadi uang kaya guys Dan pada saat itu dimana kebahagiaan sosok gadis yang seakan ia telah berhasil guys Padahal disini kita tidak tahu kelanjutannya seperti apa Dan bukan barang mustahil setarla akan mengetahuinya ya guys Dan disini nampaknya sosok Billy pun menghubunginya guys Dan ia pun menanyakan tentang kinerjanya di rumah setarla Apakah kinerja seorang gadis tersebut telah berhasil melakukannya Ataupun bagaimana Sehingga disini sosok gadis pun pada saat itu tentunya ia pun menjelaskan kepada sosok Billy Bahkan bukan hanya yang diperintahkan saja Namun disini ia berhasil keseluruhannya Yang mana ia menceritakan kepada Billy Tentang pengalihan dari Arya Hardiman kepada setarla Dan kali ini dapat dialihkan kembali oleh tentunya gadis dan Saiki Ia sudah memilikinya ya guys Bahkan disini sangat-sangat bahagia Sehingga sangking sombongnya sosok gadis tersebut Ia pun tentunya memberitahu atau menunjukkan keberhasilannya tersebut kepada sosok Billy Lalu bagaimana ya guys Pada saat itu nampaknya sosok Billy sangat-sangat bahagia Dan apakah sosok Billy memang bisa menguasai sosok gadis tersebut Sedangkan disini sosok gadis memang tidak bisa dianggap sembarangan ya guys Dan tentunya dia berani berbuat itu dan sudah siap segala-galanya Bahkan tentunya sosok Billy bisa takluk di hadapan gadis tersebut ya guys Namun semoga saja sosok setarla bisa menemukan sosok gadis yang berjahat tersebut ya guys Bahkan kinerjanya atau bekerjasamanya dengan Billy akan terbongkar oleh setarla Karena disini hanya saja setarla tidak berdaya Namun tentunya ia akan ingat tentang sesuatu tentunya masalah gadis ya guys Ya mungkin saya rasa cukup sampai disini dulu ceritanya Saya sarankan tonton terus kelanjutannya di channel ini Dan saya pamit undur diri Wassalamualaikum Wr. Wb Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!